selamat menikmati PS Pekalongan versus Warung Asem lanjutan dari tropeo untuk amal pembangunan TPK yang ada di desa Tresoh kejamatan Warung Asem oke selanjutnya kita akan menyaksikan laga seru pada sore hari ini dari Stadion Mini Dresoh selamat menyaksikan ya babak pertama kick off akan segera dibunyikan pertanda babak pertama akan segera dimulai dan bola dikuasai oleh tim dari Pekalongan FC yaitu memakai seragam putih kombinasi biru ya peluit baru saja dimulai dibunyikan oleh wasit pertanda babak pertama telah dimulai dan bola masih dikuasai oleh tim dari tinggal dikemas ya lemparan ke dalam ya tendangan penjuru yang pertama di babak pertama guys ya terjadi kontak badan dan pelanggaran tentunya oh peluang guys hampir saja melakukan blunder keeper dari elah eloh ini dan untungnya bola bisa diselamatkan oleh barisan back pertahanan dari elah eloh AS Roma melawan serangan balik guys oh sayang bola lebih dekat dengan penjaga wang akhirnya bisa diselamatkan dengan sempurna oleh penjaga wang AS tidak berhenti sampai disini guys serangan yang dilakukan oleh barisan penyerang dari AS Roma tapi bola lagi-lagi berhasil dimentahkan dan di out lemparan ke dalam untuk AS Roma antik sekali sangat kesulitan sekali menembus pertahanan dari elah eloh ini ya luang dari tendangan penjuru tendangan spekulasi yang dilakukan oleh gelandang dari elah eloh ini masih melenceng karena dan cantik cantik sekali umpan yang dilakukan oleh gelandang AS Roma ini nomor punggung 9 mengasai bola dan menciptakan peluang wow mudah saja bagi penjaga wang menangkap umpanan yang dilakukan oleh nomor punggung 9 dari AS Roma ini cantik sekali guys skill yang diperagakan oleh pemain dari elah eloh ini nomor punggung 9 mengasai dari AS Roma bekerja sama dengan nomor punggung 10 oh terjadi kontak fisik guys dan pelanggaran tentunya peluang guys oh peluang oh masih melenceng pipis di sebelah kiri dari dari Kiperhuda penjaga gawang dari elah eloh dari Pekalongan kerimis guys pada sore hari ini tapi itu tidak menyurutkan para penonton di stadion mini dari stadion Drosho ini untuk menyaksikan jalannya pertandingan pada sore kali ini Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari AS Roma ini melakukan serahan balik terjebak offset nomor punggung 9 dari AS Roma bola berhasil diamankan oleh ARKA dan kini bola dikuasai oleh pemain dari elah eloh 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 ini cantik sekali di video-video dari pemain-pemain dari elah eloh Pekalongan ini sangat berkelas pada penampilan sore hari ini ya tenang bebas untuk elah eloh langsung ke arah gawang ringan-ringan saja bagi penjaga gawang dari AS Roma ini datang lagi serangan masih bisa dipotong oleh pemain dari AS Roma serangan balik guys peluang guys penjaga gawang keluar sarangnya dan berhasil mengamankan si kulit bundar dan akhirnya aman-aman saja ya tendangan bebas untuk AS Roma nomor punggung 4 mengambil apakah ini akan menjadi sebuah peluang guys wow wow cantik sekali tendangan jarak jauh dari kurang lebih 25 meter berhasil tipis meluncur di atas mister gawang dari elah eloh FC Pekalongan kosong-kosong di menit kurang lebih 5 menit pertama baru berjalan tapi serangan demi serangan silih berganti terjebak offset lagi-lagi nor punggung 9 cantik sekali serangan balik yang dilakukan oleh elah eloh FC ini beluang guys wow bola berhasil dibuang oleh barisan pertahanan dari AS Roma dan menghasilkan tendangan pojok untuk elah eloh FC tendangan pojok yang kedua yang didapatkan untuk elah eloh FC ini masih di bawah pertama guys apakah ini akan sebuah menjadi sebuah keunggulan untuk merubah skor kedudukan cantik sekali guys menjaga wang dari AS Roma berhasil keluar ke kandang datang lagi serangan cantik sekali guys wow wow masih tipis di atas mister gawang dari AS Roma dan sangat bagus sekali peluang yang didapatkan dari pemain dari tim elah eloh ini guys cantik sekali guys pertandingan pada sore hari ini kedua kesebelasan saling jual beli serangan masih dikuasai oleh oh cantik sekali oh lagi-lagi untuk kesekian kalinya pemain-pemain depan dari AS Roma terjebak offset terlepas terlepas nomor punggung 11 sayap kiri dari ilah eloh ini serangan balik untuk AS Roma ya peluang guys masih tipis di menyang di samping penjaga gawang dari ilah eloh ini kosong-kosong tiba pertama guys masih bermain-main di area pertahanan dari ilah eloh ini huuuhu tangan guys terjadi dorongan ya peluang guys untuk AS Roma didapat dari tendangan bebas dari jarak kurang lebih 20 meter dari mulut gawang elah eloh ini pakainya akan merubah skor guys kita saksikan bersama-sama wow masih tinggi datangnya bola sehingga aman-aman saja gawang dari ilah eloh FC langsung diarahkan ke depan tapi yang menerima adalah pemain dari AS Roma ya pelanggaran dilakukan oleh pemain dari AS Roma dan menghasilkan tendangan bebas untuk pemain dari elah eloh FC dari jarak kurang lebih 25 meter pakainya akan menjadi sebuah peluang untuk elah eloh FC dan merubah kedudukan dimana pada babak pertama ini masih sama kuat kosong-kosong nomor 16 masih jauh sekali dari jangkauan langsung ke kanan lapangan di sisi kanan lapangan dan bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari elah eloh FC kini bola dikuasai oleh pemain dari elah eloh FC oh tidak terjangkau oleh pemain dari elah eloh FC nomor 07 dan bola berhasil meninggalkan lapangan sepak bola nomor 015 palang pintu dari AS Roma antik sekali cantik sekali umpan terobosannya dilakukan oleh nomor punggung berapa itu peluang guys peluang guys masih tipis sekali menyamping di sisi penjaga wang dari AS Roma dan menyelamatkan dari kegugulan kosong-kosong sangat menarik sekali pada pertandingan sore hari ini guys kedua kesebelasan saling jual beli serangan sangat cantik sekali dan sangat menarik sekali untuk disaksikan pada laga sore hari ini pelanggaran guys ya peluang untuk AS Roma apakah ini akan menjadi sebuah peluang guys dan merubah kedudukan iya langsung ke arah galang guys wuh wuh cantik sekali hedika nomor 6 dari AS Roma tapi masih melenceng tipis di atas mister kawang dari Eli LFC masih kosong-kosong sangat menarik sekali dan sangat layak ditonton sampai akhir guys ini karena menunjukkan skill-skill yang sangat bagus dari kedua kesebelasan ya kembalikan ke norpung 3 wuh bermain-main di area pertahanan sendiri guys sangat membahayakan sekali ini datang serangan balik guys dari Eli LFC norpung 10 tidak ada saling kerjasama yang sangat tidak baik guys norpung 16 dari palang pintu dari AS Roma Mungasai Bola sambil mencari teman-teman yang dekat di Gor Mungasai Bola oh bola putus di kaki pemain dari Elah Elo ini out dan menghasilkan tendangan penjuru untuk AS Roma tendangan penjuru untuk ketiga kalinya masih pertama oleh yang didapat oleh AS Roma apakah ini akan merubah skor menjadi kemenangan cantik sekali lagi-lagi bola berhasil dipotong kembali oh pelanggaran guys oleh pemain dari AS Roma ini ini anak-anak dari Elah Elo menguasai bola bola berhasil dihalo oleh barisan pertahanan dari AS Roma langsung ke gawang dengan mudahnya menjaga gawang Elah Elo menangkap si kulit bundar langsung disodorkan tenor punggung 6 ikram menguasai bola dari lini tengah dari Elah Elo FC ini nomor punggung 16 menyodorkan penuang yang sia-sia guys beluit panjang dipunyikan wasit bertanda bahagian pertama telah selesai dengan begitu segor 1-0 untuk kemenangan AS Roma di masa-masa injury time ini kita akan menyaksikan laganya jalan laga babak kedua setelah jendai kembali lagi pada pertandingan sore hari ini dimana babak kedua akan segera dimulai laga antara Elah Elo FC versus AS Roma dari Pekalongan ya masih meniup peluit panjang berarti bertanda babak kedua telah dimulai dan bola dikuasai oleh pemain AS Roma dimana pada sore hari ini 1-0 untuk keunggulan AS Roma dan pencetak bola adalah nomor punggung 9 dari AS Roma wow pelanggaran guys mengambil kaki dari belakang dan itu sangat membahayakan sekali arkam mengambil bola dari AS Roma palang pintu dari AS Roma ini mencari teman kemana arahnya langsung aja ke depan yang dituju adalah nomor punggung 7 tapi tidak terjangkau dengan baik barusan terjadi gol tambahan guys untuk AS Roma tapi sayang tidak terkena sorotan kamera dari kameramen ini dikarenakan ada suatu keperluan 2-0 untuk keunggulan sementara masih di bab kedua bola dikuasai oleh pemain-pemain dari LA LFC melakukan serangan balik dari sisi kanan 8 cantik sekali individu dari pemain nomor punggung 10 ini dari LA LFC ini tapi bola masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan dari kesebelasan AS Roma berusaha melewati 3-4 pemain dari pertahanan LA LFC ini gini serangan balik oh 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 peluang guys oh peluang guys oh tidak dalam pengawasan wasit dengan baik bola berhasil dikotong dengan baik oleh Idris palang pintu dari AS Roma langsung saja ke depan tapi bola begitu dekat dengan penjaga wang dari LA LFC ini cantik sekali oh terobosan tapi bola berhasil dihalo oleh ARKA palang pintu dari AS Roma ini dan dihalo keluar oleh ARKA nomor 7 muasai bola oh salah umpan oh cantik sekali peluang guys peluang guys masih bisa diselamatkan oleh penjaga wang dari Ilang Elo satu peluang cantik yang didapatkan dari pemain AS Roma yaitu nomor punggung piro menghasilkan tendangan penjuru untuk yang keempat kalinya ancak-ancak oh dekat sekali dengan penjaga wang kinis melakukan seran balik nomor punggung 16 dari Ilang Elo ini disodorkan ke nomor punggung 4 salah umpan rupanya tapi bola masih bisa dikuasai kembali oleh pemain dari Ilang Elo salah umpan lagi datang serangan balik terjebak offset rupanya pemain dari AS Roma ini tidak ada maksudnya umpan dari pemain AS Roma ini sehingga bolak keluar dengan sia-sia serangan balik guys datang guys untuk AS Roma guys terkena terkena kaki rupanya dan sudah pasti seperti itu pasti akan kena guys karena mungkin ada keterlambatan gerakan dari pemain AS Roma itu sendiri ya guys di dalam lapangan sudah terbiasa seperti itu guys kalau kalah cepat yaudah kena sikat kayak gitu ya guys tapi kalau bisa dihindarkan kayak hal-hal seperti itu jadi tidak merugikan si pemain sendiri ya peluang guys dari tendangan bebas yang sangat ideal sekali dari jarak kurang lebih 20 meter dari penjaga gawang elah LOFC apakah ini akan menambah skor menjadi kemenangan untuk AS Roma cantik sekali luar punggung 19 ini tapi bola masih pelan-pelan saja sehingga berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari elah 2-0 untuk keunggulan dari AS Roma wuh lah lemparan kekal untuk elah LFC elah elah peluang guys keluar lapangan dan menghasilkan tendangan penjuru untuk elah elah peluang yang baru saja didapatkan oleh AS Roma masih membentur tiang gawang dan kini pula dikuasai oleh anak-anak elah dari Pekalongan ini sampai kebelakang ada tarik hari ini masih lagi maksudnya ke tengah saja kembang saja maksudnya namun bola masih dekat dengan tembaga jalan bodi datang serangan dari elah LFC namun bola berhasil di buang saja dan lemparan ke dalam untuk elah LFC 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 Telanggaran guys Bola sama-sama tanggung Langsung diarahkan ke depan Lagi-lagi terjebak offset Norfung 9 guys AS Roma melakukan seran balik Dari sisi kanan 8 Lagi-lagi bisa dipotong oleh Barisan pertahanan dari Lailu FC Dan menghasilkan tenan penjuru Untuk AS Roma Ya laga baru berjalan kurang lebih 2 menit Dan sudah ada tanda-tanda permainan menarik sekali untuk ditonton guys Belu agas Terlalu dekat dengan penjaga Dengan mudah saja penjaga menanggap si kulit bundar Kali ini Kali ini harus dimaksud memotong bola Kepada ahli Ketik saja dia melebar Maksudnya teman-teman tunggu 12 ada Kron dan Namun bola Bisa di drop Masalah teman-teman segera kodil kali ini Maksudnya Kepada kutil Namun bola masih bisa dipotong Hal ini harus diturunkan Coba dia benar-benar Bola masih bisa dipotong Kali ini Agus bisa mengejar Kali ini ada nomor 12 Kali ini Kali ini Kembali Kembali Kali ini adalah subur Maksudnya subur Keputuhan subur Ya Dan kali ini ada Dan Keputuhan selamat menikmati peluang guys selamat menikmati selamat menikmati peluang guys tidak bisa dimaksimalkan dengan sempurna oleh nomor punggung 4 peluang yang sangat cantik sekali tapi tidak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemain dari nomor punggung 7 kembali mengasih bola dari lalu bola berhasil dipotong oleh parisan pertahanan dari asroma selamat menikmati 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 peluang guys selamat menikmati 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 Oh sorry belakang lagi air bunga berenang kali ini maksudnya tempat bumbu kebelah akhir lagi masih menguasai bola kemudian saja masuk pada sorry ke tengah maksudnya oh maksudnya tidak habis bola masih dibuat potong kali ini di mana mungkin menyebar saja kalau ini masih bisa menguasai kemudian di mana kita lagi kemudian ada survivors ya ya nah apa kita lagi semasinkan pada ekstrak ya tiba-tiba di rumah sekaligus agar kita setara ya ya Hai 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 ya pelanggaran guys keras sekali dan mendapatkan dan ganjaran kartu merah untuk pemain AS Roma nomor punggung ke-16 Masih jauh dari sasaran Hai berada di luar ke bawah dari TV kali ini kita harus sedangkan setengah saja maksudnya saplai atau dua langsung bisa dipotong dan kali ini dua langsung dibuat seorang ujur cantik sekali ujur namun bolak keluar sehingga menghasilkan lembaran ke dalam dan kali ini nomor punggung kembang agak imbron selalu saya melakukan yang dikujakan nomor 16 kali ini siapa kali ini ujur namun saya bolanya tidak dapat dicuri sehingga bolak keluar dan menghasilkan lembaran ke dalam unit persi pura jaya pura dan pada saat ini langsung didatangkan dan apa yang terjadi ujur namun yang terlalu sakit sehingga dia ada tempat yang berada dalam kali ini pura jaya 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 menit-menit akhir di bawah kedua akan segera di akhiri dan laga masih eh 2-0 untuk keunggulan AS Roma peluang guys peluang di milik-milik akhir tapi masih bisa diselamatkan oleh penjaga penjaga wang dari AS Roma peluang guys peluang guys oh 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 terlalu dekat dengan penjaga wang dengan mudah saja penjaga yang menangkap si kulit bundar hai 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 namun bola bisa di-drop menangkap si kulit gue Hai sepuluhnya Hai sepuluhnya Hai pada gudel namun bola masih Ya, pola masih dikuasai oleh pemain dari ilah-ilah FC ini Mencoba mengejar ketertinggalan Dimana babak kedua ini skor masih 2-0 Ya, lemparan ke dalam Pelanggaran sudah jelas sekali Dilakukan oleh pemain dari ilah-ilah FC ini Pelanggaran guys untuk memain ice roma Ya, pelanggaran saja hari ini Terpanggung Sina menguasai bola Ya, sampai saja dia Meneksa selawan Maksudnya Di situ juga ada seperti buku 4 Kalau kali ini kembali Maksudnya nomornya untuk 3 Dan Kali ini juga banyak seperti 6 Maksudnya bola masih bisa dikuasai oleh agus Dan kali ini bola masih bisa dikuasai Lalu memperunggung melipang kali ini Pelanggaran guys Pelanggaran guys Selamat menikmati Tendangan ngawur Allah dari Elah Elo ini Sangat jauh dari jangkauan Sasaran guys Makasih saja Maksudnya Kami bisa dikacu Kalau kali ini Maksudnya ke agus Lalu ini agus mengejar Mencoba mengejar Siksa aja sehingga bola keluar dan menghasilkan lebar menilang untuk Estroma lihat kali ini kalau masih dibuat di pembentukan Estroma kali ini ada Agus mencoba dia bernari-nari apa yang terjadi kalau masih bisa dipotong kali ini Agus mencoba mengejar kali ini ada nomor 12 ada Mesti nari keman kepada Aksor kembali kebelakang kembali kali ini adalah subur maksudnya subur demi Tuhan subur ya salah peperti dan kali ini ada dan terjatuh kali ini nomor 12 ya kali ini dengan Tuhan maksudnya maksudnya ketengah jadi tidak ada Agus kali ini Agus masih mencoba membayang-bayang ini maksudnya nomor 12 maksudnya kali ini masih dikongkong bola dan bola keluar ini menghasilkan lebar sekarang kemudian lalu dan kelihatan nomor 24 nanti nanti saja dikron maksudnya yang dikongkong nomor 27 sampai saja dia menari-nari kemudian lagi dikongkong dikongkong kontrol semuanya kali ini dikongkong binat oh dikongkong 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 saja semuanya mencoba namun bisa dihalangi oleh 24 jina kali ini supaya sangat catik namun bola masih dengan si blok pada ujuh kali ini dikongkong kembali dikongkong saja ujuh namun dia menerak menerak ke belakang saja namun sudah kali ini nomor 27 menerak dikongkong dari elak eluk dikongkong beluang guys tidak bisa dimaksimalkan dengan sempurna oleh nomor 24 beluang yang sangat cantik sekali tapi tidak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemain dari elak elok ini nomor 7 kembali mengasih bola dari lalu bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari asroma yang paling yang paling ribu cantik saja masuk pada Agus Agus kali ini apa yang menjadi Agus kembali dia mengotak aduk cantik saja cantik sekali yang terjadi Agus berlari namun apa yang terjadi saudara-saudara kita bolak keluar hingga tetap tetap terjuruh maksudnya jangan terjuruh kalau masih nyelam terjuruh 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 dia pengen saja kalau itu masih dikasih jangan terpunggu apa story apa masih bisa dibayang bayang apa yang terjadi kita pastikan dan maksudnya untuk sekali namun banyak goreng merah yang juga masih dipotong oleh perol dari ini perol kembali 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 kali ini mencoba dia menipul untuk kembali apa yang terjadi nomor bolak itu bisa dipotong keluar guys oh 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 baik baik setengah kali ini serpan osina mati mwose bola mati mwose bola mati mwose bola kali ini bola triantong mati mwose bola datang menang saja sekolah dan nomor nomor tiga ada riset maksudnya mencoba terasa ke depan impon maksudnya nah mwbola masih bisa dicuri dipali ada oh sayang itu sayang masih bisa dipotong ada irja dan irja dijatuhkan moda ujum ya tendangan bebas guys didapatkan UKKFC apakah ini akan langsung dituju ke depan mister gawang dari es roma wohoh cantik sekali tapi bola masih sangat ringan sekali nomor bung 12 ini mendapatkan sebuah peluang dari headingan bermain-main di area pertahanan AS Roma maksudnya menunggu sorry belakang lagi ada bungal bernaf kali ini maksudnya teman-teman 11 lagi lagi masih menguasai bola itu saja menunggu pada sorry ketan-teman maksudnya tetap loh maksudnya tak habis bola masih bisa dipotong kali ini gimana mungkin lebar saja ojo kali ini masih bisa menguasai kemudian menunggu lagi nomor punggung 4 kali ini masih menguasai bola ada istron ya kali ini tidak lagi maksudnya sampai kembali eksek maksudnya maksudnya 1 sekali dia ada adik kali ini dan panjang yang dimaksin ada dengan sungguh-sungguh maksudnya kalau ini masih bisa dibuat ketat saja maksudnya disiakan ya satu maksudnya kita dikotak akhir-akhir akhir-akhir dikotak bola akhir-akhir masih menguasai terkenal leluh matian namun bola masih bisa dibuat sebut main dari adik kalau dibuat dibuat ke tengah saja maksudnya ke agus membuat dengan membiarkan bola dan mencoba dan apa yang terjadi ya pelanggaran guys keras sekali dan mendapatkan ganjaran kartu merah untuk pemain AS Roma nomor 2016 kita keluar selamat 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 yang sangat keras atau fatal dan kalau ini kembali di tengah lapangan dan kalau ini bola nanti bisa dikuasai pemain-pemain dari LAL kalau ini agak alis ada nomor tungun 4 kali ini coba dia merah ke dalam saya benda Masih jauh dari sasaran Namun bola masih bisa ditangkap dan berada di perubahan kedua-dua kawas dari PB Kali ini tadi melakukan tendangan, ketak saja maksudnya kapleng Namun bola masih bisa dipotong dan kali ini bola masih dibuat C1 Gantik sekali itu, namun bola keluar sehingga menyaksikan lembaran ke dalam Dan kali ini namun punggung 4 ada Imbron Terus yang melakukan, yang itu jadinya nomor 16 kali ini siapa? Kali ini Imbron langsung menguatkan bola dan apa yang terjadi? Imbron menguatkan masina, misalnya yang bolanya tidak dapat dicuri Sehingga bola keluar dan menghasilkan lembaran ke dalam Di persimpuran, jaya pura dan pada perubahan ini langsung didatangkan Dan apa yang terjadi? Kali ini Imbron langsung tidak dapat dicuri Kali ini Imbron langsung tidak dapat dicuri Dan sampai terjadi, Imbron langsung tidak dapat dicuri oleh Jerman Imbron langsung tidak dapat dicuri Ya menit-menit akhir dibawah kedua akan segera diakhiri Dan laga masih 2-0 untuk keunggulan AS Roma Peluang guys Peluang di milik-milik akhir Tapi masih bisa diselamatkan oleh penjaga wang dari AS Roma PEMBON PAWKUNA Terima kasih.